Ahli-ahli Taurat berkata, Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi, apabila seorang menghujat roh kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat.